Kota Serigala Jilid 4. Kongsan Hang juga sudah mewarnai pedangnya dengan darah. Semangatnya bertambah ketika melihat pasukan kerajaan bergeser mundur. Sambil berteriak dan mengambuk bagaikan orang kesurupan, ia menyuruh orang-orangnya agar mengejar dan membunuh sebanyak-banyaknya. Sementara itu, biarpun agak lambat dan kacau, pasukan kerajaan berhasil mencapai dataran di kaki bukit. Para bandit mengejar dengan buas. Tiba-tiba mereka disambut hujan lembing dan panah, membuat sebagian dari mereka terjungkal ke tanah untuk diinjak-injak kaki kuda teman-teman sendiri dari barisan belakang. Bagus Chiu Him Tiang bersorak gembira melihat keberhasilan awal pasukannya. Ia melihat, biarpun pasukannya tidak menunggang kuda, tapi punya dua keunggulan. Pertama, jumlah pasukannya jauh lebih banyak. Kedua, pasukannya lebih terlatih bertempur dengan kompak, tidak asal menyerbu saja seperti anak buah Kongsan Hong. Pasukannya bergerak dengan liat dan teratur sebagai satu kesatuan. Di dataran kaki bukit, pasukan kerajaan memang berhasil membuat gerak tipu yang mengacaukan para bandit. Ketika para perampok menyerbu dengan kuda, bagian tengah pasukan kerajaan melengkung ke belakang seolah-olah terpukul mundur, dan para bandit terus mengejar ke dataran. Namun bagian kanan dan kiri pasukan kerajaan tiba-tiba melakukan gerakan melingkar. Yang dekat segera menjepit ke tengah untuk membantu pasukan tengah, sedang yang jauh malah langsung mendaki bukit kembali untuk mencari posisi tinggi yang lebih menguntungkan. Dengan jumlah yang lebih besar, kini berbalik malah mengurung para bandit. Para bandit yang tadinya merasa hampir menang, kini berubah jadi kebingungan melihat para serdadu seolah-olah muncul dari segala tempat di sekeliling mereka. Dasar bandit yang tak pernah latihan bertempur secara kompak, hanya mengandalkan ketangkasan dan keberaniannya sendiri-sendiri, dalam situasi membingungkan itu pun mereka mengambil tindakan sendiri-sendiri. Ada yang coba naik kembali ke bukit, ada yang mati-matian mencoba menembus kepungan ke arah lain. Kong San Hang sendiri tidak tahu bagaimana harus mengatur anak buahnya, sebab ia pun cuma ingat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan Chiu Him Tiang dibebani tugas untuk menangkap Kong San Hang hidup atau mati. Maka sejak pertempuran dimulai, tak henti-hentinya ia memperhatikan setiap musuh. Dan ketika dilihatnya di antara perampok ada seorang penunggang kuda yang tangkas. Mengayuhkan pedang, berwokan, maka Chiu Him Tiang langsung menebak bahwa orang itulah si pemimpin gerombolan bandit. Kudanya segera diderapkan menembus syirup ikutnya pertempuran, mendekati Kong San Hang sambil membentak. Kong San Hang, mau lari kemana kau? Kong San Hang menoleh agak kaget, lalu berteriak marah. Kau Chiu Him Tiang, Panglima Kishong Koan. Benar, tugasku adalah menangkapmu. Kong San Hang tertawa mengejek, berapa kau dibayar oleh Lem Sehai, sehingga sudi menjalankan perintah germo keparat yang berkedok orang terhormat itu. Chiu Him Tiang menyahut gusar, aku diperintah oleh Chong Tok, Panglima tertinggi provinsi, atasanku. Apa maksudmu dengan ucapan kotor itu? Kong San Hang tambah keras tertawanya, wah, jadi kau tidak sadar kalau sebenarnya kau diperalat Lem Sehai di Long Koan. Begitu juga atasanmu. Masa kau tidak tahu kenapa? Lem Sehai ingin membasmi aku? Kalau belum tahu, dengarlah, karena aku dianggap menyaingi sumber rejekinya Lem Sehai. Karena aku juga mempunyai rumah judi, rumah pelacuran, menyelundupkan candu, dan menarik iuran keamanan dari orang-orang yang butuh perlindungan. Karena itu Lem Sehai menyuruh Chong Tok, agar Chong Tok menyuruhmu membasmi aku, supaya dia dapat menguasai sendiri sumber-sumber penghasilan di kawasan ini. Kau kira aku tidak tahu? Chiu Him Tiang termangu-mangu, ragu-ragu apakah ucapan Kong San Hang itu benar atau ngawur? Ia memang mendapat perintah dari Chong Tok untuk membersihkan para penjahat, dan sebagai bawahan, dia pun melaksanakan dengan patuh. Tapi ucapan Kong San Hang itu agak masuk akal juga. Kalau benar Chong Tok ingin membersihkan penjahat, kenapa tidak serentak di seluruh provinsi, melainkan cuma kelompok Kong San Hang yang digasak? Sedang kelompok Kong San Hang itu tergolong sopan dalam pekerjaan mereka, tidak terang-terangan. Menantang tentara kerajaan. Chiu Him Tiang makin curiga, jangan-jangan memang benar Lem Sehai yang mendalangi semua ini? Kalau benar, alangkah sia-sia serdadu-serdadunya yang tewas. Mereka tewas bukan sebagai prajurit yang menjalankan tugas kerajaan, tapi demi kepentingan dagang Lem Sehai pribadi. Hanya saja, biarpun ia mulai ragu-ragu, Chiu Him Tiang juga tak mau menelan mentah-mentah ucapan Kong San Hang begitu saja. Tugas tetap tugas, dan sebagai bawahan contok, ia harus menjalankannya. Kau mengucapkan fitnahan yang tidak masuk akal, Kong San Hang. Lebih baik jangan mengajakku berbantahan, serahkan saja tanganmu untuk dibelenggu. Aku hanya prajurit yang menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk menangkapmu. Oh, prajurit yang setia namun goblok. Kasihan sekali, tidak sadar kalau sedang diperalat. Oh, prajurit yang setia namun goblok. Kasihan sekali, tidak sadar kalau sedang diperalat. Tutup mulutmu Chiu Him Tiang tidak membiarkan Kong San Hang mengobar-ngobarkan kebimbangan hatinya. Kudanya dipacu ke depan, dan goblok Ko Antonnya diayunkan ke kepala Kong San Hang. Kong San Hang menangkis, lalu balas menikam. Maka bertempurlah kedua orang itu, menunjukkan ketangkasan masing-masing dalam mengendarai kuda dan memainkan senjata. Chiu Him Tiang nampak kuat dan mantap, namun Kong San Hang lebih lincah sedikit. Sementara itu, gerombolan bandit sudah semakin kocar-kacir, sebab memang tidak siap akan adanya serangan malam itu. Banyak kuda berhasil dirampas tentara kerajaan, setelah penunggangnya dibunuh atau menyerah sambil minta-minta ampun. Sisa gerombolan yang masih melawan, mengalami kerusakan yang semakin berat. Sebagian berhasil menembus kepungan dan melarikan diri di bantu gelapnya malam. Yang sudah lari ini pun tidak ingat lagi untuk menolong teman-teman yang masih dalam kesulitan. Walaupun sedang sibuk meladeni Chiu Him Tiang, tapi Kong San Hang cukup mengetahui kehancuran pihaknya. Ia geram. Tapi ia juga sadar, kalau sampai terlambat meninggalkan Arna itu, maka ia akan menjadi tawanan yang bernasib buruk. Karena itulah dia mulai mengintai setiap peluang untuk kabur. Untunglah semua milikku tidak kukumpulkan jadi satu di bukit ini, sehingga tidak musnah semuanya. Masih ada yang kusimpan di tempat-tempat lain, pikirnya. Tapi sayang juga yang sudah musnah itu. Hanya, ia lebih sayang nyawanya. Maka sambil menangkis serangan-serangan Chiu Him Tiang, ia lebih sering melarikan kudanya untuk semakin menjauhi Arna, mencapai tempat-tempat yang paling sedikit orangnya. Chiu Him Tiang dapat membaca maksud lawannya, tapi sejak hatinya bimbang setelah. Mendengar ucapan Kong San Hang tadi, semangatnya tidak terlalu berkobar lagi. Ia khawatir yang diucapkan Kong San Hang itu benar, dan dirinya hanyalah alat yang tolol, yang digerakkan dari jauh untuk kepentingan lem sehai. Maka ia merasa tidak perlu lagi mempertaruhkan hidup matinya. Pada saat Kong San Hang tiba-tiba membalikan kuda dan kabur, Chiu Him Tiang hanya mengejar sekedarnya saja, setelah itu dihentikannya pengejarannya. Dibiarkan Kong San Hang lepas. Sebagian besar anak buah Kong San Hang berhasil ditangkap atau dibunuh, dan Chiu Him Tiang agak lega juga. Setidak-tidaknya pekerjaannya kali ini dapat mengurangi jumlah pelanggar-pelanggar hukum di tengah masyarakat. Sementara itu, Kong San Hang sudah kabur jauh. Setelah merasa aman, barulah ia melambatkan lari kudanya. Ia menoleh ke sekitarnya, dan tak dilihatnya apa-apa kecuali hutan dan dataran ilalang yang gelap. Tidak. Seorang pun anak buahnya yang nampak. Ia mengertakan gigi dengan geram. Pasti lem sehai yang mengatur semuanya ini dari belakang layar, geramnya dengan kebencian meluap, ketika meyakini prasangkanya sendiri. Aku tahu, ia banyak menanamkan modal di Kisong Kuan dan sekitarnya, antara lain rumah hiburan Bang Hoa Lim dan beberapa lainnya. Dia menganggap aku sebagai saingannya, karena aku pun punya beberapa tempat usaha yang sejenis dengan usahanya. Kudanya berjalan lesu, selesu semangat tuannya. Aku harus membalas. Harus. Bukan kepada Chiu Hem Tiang yang cuma boneka pelaksana, tapi kepada Lem Sehai langsung. Dengan tekat yang didorong dendam itu, membuat Kong San Hang jadi melupakan untuk sementara soal Yusyao H.O.U. dan seperempat lembar peta harta karunnya. Malam harinya ia istirahat dalam hutan, dan keesokan harinya ia berkuda menuju kota Long Koan. SF. Entah siapa yang tiba lebih dulu di Long Koan, karena masing-masing mengambil jalan sendiri-sendiri. Tapi diceritakan bahwa Yusyao H.O.U yang lolos dari sarang Kong San Hang itu, suatu hari juga sudah tiba di Long Koan. Itu adalah sebuah kota yang beberapa kali lipat lebih besar dari Kishong Koan, dan juga lebih ramai. Jalan-jalan lebar, gapura-gapuranya indah dan kuno, dan agaknya juga penjagaan keamanan di kota ini jauh lebih kuat. Yusyao H.O.U tiap sebentar melihat regu-regu para jurid dengan senjata hilir mudik di jalanan, dan setiap kali mendapat hormat dari penduduk biasa yang berpapasan dengan mereka. Kalau menilai keadaan kota hanya dari yang nampak, Yusyao H.O.U boleh saja menilai secara gampang-gampangan, bahwa kota itu bersuasana aman. Namun Yusyao H.O.U juga insyaf, bahwa keamanan itu bukan jatahnya. Bukan jatah anak tiap Kak Cui Yoyo tiap yang sedang. Diuber-uber oleh murid-murid Kim Jiok Bun, padahal ia sudah tahu bahwa penguasa-penguasa kota itu adalah sahabat-sahabat Kim Jiok Bun. Maka justru Yusyao H.O.U merasa bahwa di kota yang kelihatan aman itulah dia akan memulai perang pribadinya. Karena itulah Yusyao H.O.U memasuki Long K.O.U dengan kewaspadaan amat tinggi. Dulu di Kisong K.O.U, ia agak lengah sehingga sampai dilihat murid-murid Kim Jiok Bun. Dan akibatnya, sehari suntuk harus main kucing-kucingan di lorong pengap. Kini, baru saja orang-orang Kim Jiok Bun muncul di ujung jalan, Yusyao H.O.U sudah melihatnya. Ia tidak lari dengan tergesa-gesa, melainkan dengan tenangnya minggir ke tepi jalan, lalu berjongkok. Di sebelah seorang penjuala payung, dan ia pun yakin murid-murid Kim Jiok Bun takkan melihatnya. Maka lewatnya rombongan Kim Jiok Bun di jalan itu. Mereka tidak melihat Yusyao H.O.U, sebaliknya Yusyao H.O.U dengan jelas dapat melihat mereka. Ada 20 murid Kim Jiok Bun yang menunggang kuda, dengan dandanan jubah putih bersulam rak emas yang khas, pedang bersarung ukiran peak di punggung masing-masing. Mereka mengiringi sebuah tandu bertirai yang digotong oleh dua lelaki tegak berbaju lengan pendek. Diam-diam Yusyao H.O.U memperhatikan wajah-wajah mereka, kalau-kalau ada kenalan lamanya. Dan ia melihat Ho Su Siow, ada pula Lisa Hai dan Yok Lam Heng yang pernah dikalahkannya. Syukurlah tongkatku dulu tidak membuat mereka cacat, apalagi tewas, pikir Yusyao H.O.U. Dan melihat lagak mereka sekarang, Nampaknya mereka sudah lupa perkelahian mereka denganku dulu Masih boleh juga lagak mereka Lalu perhatian Yusyaung H.O.U beralih ke tandu yang mereka kawal Tandu itu indah, bertirai tipis warna biru muda Tapi tidak terlihat siapa penumpang tandu, hanya bayangannya yang Samar-samar, yang agaknya adalah seorang gadis muda Gadis bangsawan kah dia, sehingga dikawal demikian hormatnya Oleh murid-murid Kim Jiok Bun tak sadar Yusyaung H.O.U berdesis perlahan Pak tua penjual payung di sebelahnya itu mendengar gumamnya Lalu menjawab lewat selas lagi genya yang setengah hompong Siapa kau, anak muda? Pasti kau bukan penduduk kota ini, karena tidak tahu siapa mereka Memang aku baru datang ke Long Kuan ini, pak Murid-murid Kim Jiok Bun itu sudah ku kenal, cuma gadis dalam tandu itu yang aku tidak tahu Gadis itu calon menantu T. Kuan Taijin, Chuan Hakim, di sini, Lam Sekhai Ia akan dikawinkan dengan putera T. Kuan Taijin yang bernama Lam Kiong Peng Yusyaung H.O.U mendadak ingat akan pembicaraan antara murid-murid P. K.O.U bukan dengan para pelacur di Ban Ho Alim dulu Mereka antara lain juga membicarakan tentang Akan adanya ikatan kekeluargaan antara ketua Kim Jiok Bun dengan Lam Sekhai, yang selain menjadi T. Kuan di Long Kuan, juga dikenal sebagai seorang pendekar tangguh dunia persilatan Oh, jadi gadis inilah cucu Pangeran Inkong Beng yang dulu dibicarakan, kata Yusyaung H.O.U sambil mengangguk-angguk Lalu pikirnya diam-diam, jadi gadis ini kemungkinan juga puteri dari Pangeran Inkui Chu, yang dikabarkan terbunuh oleh ayah dan tiga orang anggota Leng San Suoke lainnya Untuk memastikan dugaannya, ia bertanya kepada pak tua penjual payung itu Eh, pak, tetapi kenapa gadis itu cuma dikawal murid-murid Kim Jiok Bun? Apakah sudah tidak punya orang tua? Menurut tetanggaku yang bekerja di kantor T. Kuan Tai Jin, gadis yang bernama In Hiang itu tinggal punya seorang kakek dan seorang ibu Kakeknya akan datang menyusul ke kota ini beberapa hari lagi, menjelang hari perkawinannya Oh, ayahnya sudah meninggal Ya, sepuluh tahun yang lalu, ayahnya dibunuh oleh empat penjahat yang bengis Begitulah yang diumumkan oleh T. Kuan Tai Jin Leng Sekai yang dipercaya oleh semua orang Jantung Yusyaung H.O.U hampir berhenti berdenyut mendengar itu Seandainya benar bahwa ayahnya dan kawan-kawannya yang membunuh ayah gadis itu Alangkah berdosanya, karena telah membuat seorang anak kehilangan ayahnya sejak kecil Rombongan orang-orang Kim Jiok Bun itu pun berlalu Yusyaung H.O.U sebenarnya masih hendak berbicara banyak dengan penjual payung itu Namun tiba-tiba empat orang prajurit berwajah garang telah berdiri di depan meja dagangan pak tua itu Seorang prajurit bertanya dengan garang, penuh kecurigaan Hi, pak tua, apa yang sedang kau bicarakan dengan berbisik-bisik? Tidak puas terhadap pemerintahan H.U Chong Peng, Panglima H.U Mencari-cari cacat dalam pemerintahan H.U Chong Peng, ingin digantun seperti tetanggamu Tiga hari yang lalu, wajah si penjual payung mendadak menjadi pucat ketakutan Sedangkan Yusyaung H.O.U menjadi haran Tak menyangka kalau cuma bicara bisik-bisik saja ternyata sampai didekati dan dicurigai oleh sosok-sosok garang bersenjata itu Pikirnya, mungkin inilah sebabnya kota ini kelihatan sangat aman, bahkan kelewat aman Seolah dihuni oleh kaum H.U S.U semuanya Sementara itu, salah seorang serdado mulai menyodok-nyodok dada kurus si penjual payung dengan tangkai tombaknya Pelan-pelan saja, tapi sudah cukup membuat tubuh kurus si penjual payung bergoyang gontai hendak roboh Ayo, jawab Tidak, tidak Si penjual payung menjawab dengan tergagap Aku adalah warga kota yang baik Selamanya mengikuti kebijaksanaan yang digariskan H.U Chong Peng, Pang Limah Hu Aku senantiasa juga berdoa Supaya H.U Chong Peng diberkai langit dengan panjang umur Aku tak berani menentang Berkat kebijaksanaan beliau, kota ini amat aman dari gejolak Semua penduduk taat kepada hukum Lalu, apa yang kau bicarakan bisik-bisik dengan orang ini Bentak seorang serdado sambil menuding Yusyaung H.O.U Kami, kami tidak sedang membicarakan jelek tentang H.U Chong Peng Sungguh Orang ini cuma menanyakan siapa puteri dalam tandu tadi Lalu aku menjelaskannya Sungguh Betul Keempat prajurit itu lalu menoleh ke arah rombongan Kim Jiok Bun yang sudah hampir menghilang di tikungan sana Wajah mereka nampak tidak senang, namun ditujukan kepada orang-orang Kim Jiok Bun itu Salah seorang serdado bahkan meludah dan hampir kena kaki Yusyaung H.O.U Aku pun hanya ingin hidup tenteram di bawah naungan kewibawaan H.U Chong Peng Sebab hanya di bawah H.U Chong Peng sajalah tercipta ketenteraman dan keamanan yang sejati Kini perhatian keempat serdado itu bergeser ke arah Yusyaung H.O.U yang masih berjongkok di sebelah meja dagangan si penjual payung Berdiri, dan perlihatkan wajahmu Yusyaung H.O.U pun berdiri sambil menyeringai kelewat ramah Siapa namau, bangsat sambil menanyakan nama, tak sadar serdado itu toh sudah menghadiahkan sebuah nama juga untuk Yusyaung H.O.U Ya bangsat itulah Syaung H.O.U, Yusyaung H.O.U menjawab tanpa menyebut si, nama keluarganya Ia sadar, di longkan ini, kalau sampai terdengar ada Orang S.I.O.U sampai ke kuping orang-orang Kim Jiok Bun, tentu akan segera diadakan pencarian besar-besaran Dan Yusyaung H.O.U ingin menghindari kerepotan-kerepotan yang bakal timbul dari warisan permusuhan masa lalu ayahnya Ia ingin menyelidiki tanpa diketahui pihak musuhnya Hanya Syaung H.O.U saja? Siapa Syaung? Sekuya Syaung itulah, dan namaku cuma satu huruf Syaung H.O.U Apakah tujuanmu datang ke Longkoan ini tidak ada tujuan apa-apa, sekedar lewat? Dalam perjalanan pengembaraanku, benar Benar sekali Bagaimana pandanganmu terhadap kota ini? Supaya tidak mendapat kesuitan, Yusyaung H.O.U menjawab senada dengan jawaban si penjual payung tadi Kota ini aman, tenteram sekali Pasti berkat pimpinan H.O.U Jong Peng, yang amat bijaksana Keempat serdadu itu saling bertukar pandangan, mencari kesesuaian pandangan mereka atas diri Yusyaung H.O.U Ketika salah satu mengangguk-anggukan kepala, maka tiga butir kepala yang lainnya pun ikut mengangguk-angguk Seolah-olah keempat butir kepala itu dihubungkan dengan seutas tali tak terlihat Kalau satu bergerak, yang lainnya pun ikut bergerak Baik Selama kau di kota ini, kau boleh saja mengemis atau mencari sisa makanan di tempat-tempat sampah Tapi jangan coba-coba mengganggu keamanan dengan usil tentang hal-hal yang takkan kau pahami Di kota ini, segalanya serba teratur, tidak seorang pun dibenarkan bertindak di luar aturan-aturan yang sudah digariskan Paham? 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 Yusyaung H.O.U jadi ketularan mengangguk-angguk Bagus kalau kau paham, itu tandanya nyawamu bakal kerasan lama berdiam di dalam tubuhmu Kota lain boleh saja menjadi surga untuk para pencoleng pelarian, tapi kota ini, tidak Melanggar peraturan, berarti bosan hidup Paham? 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 Amat sangat terlalu paham sekali Keempat serdadu itu puas untuk sementara, lalu berlalu Yusyaung H.O.U ingin melanjutkan omong-omongannya dengan penjual payung itu Namun heran melihat lelaki tua itu tiba-tiba mengemasi barang-barang dagangannya dan bersiap-siap untuk tutup jualannya Padahal saat itu hari masih siang Eh, Pak, mau kemana? Pindah tempat jualan? Pulang, sahut si penjual payung singkat dan enggan Loh, begini siang kok sudah mau pulang? Aku ingin omong-omong banyak dengan bapak untuk Tanda petik Ajak omong-omong orang lain saja, jangan aku, sahut si penjual payung sambil memanggul payung-payungnya yang sudah diikat jadi satu, kemudian melangkah pergi Eh, Pak, Pak, Yusyaung H.O. melangkah mengikuti Tiba-tiba si penjual payung berhenti, membalikan tubuh, dan membentak dengan wajah gusar, bocah gila, mau apa kau membuntuti aku terus? Mau mengajakku bicara yang berbahaya, agar leherku segera dijerat talik gantungan oleh penguasa kota? Kemarahan orang itu sama sekali di luar dugaan Yusyaung H.O., sehingga dia pun berhenti dan tidak mengikutinya lagi Ia termangu-mangu beberapa lama, mencoba memahami peristiwa itu Hanya diajak bicara ringan saja kok dianggap bisa membuat celaka? Kalau begitu, alangkah gampangnya orang digantung di kota yang kelihatan damai ini Yusyaung H.O. tersentak dari lamunannya, ketika pundaknya ditepuk dari belakang Ia menoleh, dan melihat seorang pengemis setengah tua menyeringai, memamerkan gigi-gigi busuknya Anak muda, jangan heran, karena nampaknya kau adalah pendatang baru Aku mau berbaik hati memperingatkanmu agar selama di longkan tidak sembarangan mengumbar mulutmu Makin banyak kau tutup metu dan tutup telinga, makin panjang umurmu Yusyaung H.O. mengangguk sedikit, lalu hendak melangkah pergi Tapi pengemis itu masih membuntutinya sambil berkata Anak muda, apakah kau benar-benar baru datang di longkan ini? Ya, sahut Yusyaung H.O. tanpa menoleh dan terus melangkah Si pengemis mempercepat langkahnya untuk mendampingi Yusyaung H.O. dan bertanya lagi Nanti malam kau tidur di mana? Di sembarang tempat Ah, itu kurang baik Bagaimana kalau tidur di daerah kekuasaanku saja? Biarpun sederhana tapi bersih Yusyaung H.O. berhenti melangkah dengan heran Pengemis saja kok punya daerah kekuasaan segala? Dan kenapa sebaik itu sikapnya, padahal belum kenal kepadanya? Namun sesaat kemudian, ia tahu bahwa kebaikan itu tidak gratis sifatnya Kata pengemis itu sambil menyeringai lagi Syaratnya, asal kau mau menjadi anak buahku Tiap hari, hasilmu mengemis harus kau setorkan separuh kepadaku Dan kau bebas tinggal di tempatku sampai kapan saja kau mau Tidak Terima kasih Aku punya urusan sendiri di kota ini Yusyaung H.O.U. lalu meninggalkannya dengan langkah cepat Dan si pengemis menggerutu dengan muka geram Merasa ditantang kekuasaannya di dunia kepengemilisan Yusyaung H.O.U. terus berjalan mengelilingi kota Longkoan Untuk lebih dulu melihat-lihat keadaan medan perangnya Diingatnya jalan-jalan, tempat-tempat yang sekiranya kelak bisa dimanfaatkan setidak-tidaknya untuk lari atau bersembunyi Kalau terdak oleh musuh-musuhnya Ia jadi tahu, gang ini menembus kemana, gang ini buntu, gang ini tidak cocok Untuk bersembunyi karena terlalu lapang, dan sebagainya Sesaat Yusyaung H.O.U puas dengan apa yang didapatnya dalam acara pengenalan medan hari pertama itu Namun kota itu masih cukup luas, dan belum semua bagian dilihatnya Besok masih bisa diteruskan, pikirnya Selain itu, aku juga harus menyelidiki seberapa besar kekuasaan lem sehai Dan berapa banyak anak buahnya Bagaimana hubungannya dengan orang yang disebut Huchong Peng itu Bagaimana hubungannya dengan penduduk, di mana letak rumahnya, dan sebagainya Tapi besok saja, tak terasa, ia tiba di depan sebuah gedung besar yang ramai, di mana nampak orang banyak keluar masuk tak henti-hentinya Ia jadi tertarik Mungkin sebuah tempat tontonan Terdorong rasa tertariknya, ia membelokan langkah ke dalam gedung Namun di situ, ia dihadang dua orang lelaki kekar berbaju lengan Pendek, mau apa kau geram salah satu penjaga Mau masuk dan melihat-lihat, punya uang tidak? Sesaat Loh Syao Hao memutar otak Kalau ia bilang punya uang, tentu kedua penjaga itu takkan percaya Sebab sadar penampilan dirinya bukan penampilan orang berduit Lagi pula, bagaimana kalau disuruh menunjukkan uangnya? Maka Yusyao Hao pun menjawab Aku memang tidak punya uang Tapi aku disuruh majikanku yang sedang dalam perjalanan ke kota ini Untuk melihat lebih dulu apakah di Longkoan ini ada tempat hiburan yang memuaskan majikanku yang berselera tinggi Sikap kedua penjaga itu mulai melunak Di mana majikan saudara sekarang? Bukankah sudah ku katakan, masih dalam perjalanan kemari? Aku hanya disuruh berjalan mendahulunya Nanti sore mungkin akan tiba di sini Namun di situ, ia dihadang dua orang lelaki kekar berbaju lengan pendek Nanti setelah melihat-lihat di dalam, tolong laporkan kepada majikan saudara Bahwa tempat ini tentu pantas Buat beliau Pelayanan memuaskan Segala macam judi ada di sini Ada juga judi yang bukan semelarang judi, tapi benar-benar mengandung tantangan dan memerlukan keterampailan Sehingga selain amat menarik, juga bisa memupuk semangat juang kaum muda Oh ya? Selain judi, ada apa lagi? Candu juga ada Mutu terbaik yang diangkut khusus dari India oleh orang-orang Angmo, Inggris, lewat bandar kanton Alis Yosyaung HOU agak berkerut Biarpun dia baru meninggalkan gunung, namun pernah juga didengarnya bahwa candu itu merusak tubuh, menjadikan orang menjadi malas bekerja tapi ketagihan terus Namun barang itu rupanya tersedia dan ditawarkan secara bebas di tempat ini Candu Setauku, Kaisar Tukwang telah mengeluarkan peraturan bahwa rakyat dilarang minum candu, kenapa di sini malahan di Ucapan Yosyaung HOU terhenti ketika melihat wajah kedua penjaga itu menjadi bengis, dan mulai mengepalkan tinju Bentak seorang penjaga, siapakah sebenarnya? Mau coba-coba menyelidiki tempat ini? Dan kau belum tahu betapa berkuasanya yang menjadi pelindung tempat ini? Heh! Sambil tertawa, Yosyaung HOU mundur selangkah dan menggoyang-goyangkan tangannya Eh, bukan maksudku untuk memata-matai Saudara-saudara jangan salah paham Eh, majikanku itu seorang pemadat juga, kebetulan sekali kalau di sini ada candu yang baik Pertanyaanku tadi hanya untuk menguji, apakah tempat ini benar-benar aman, artinya tidak akan digropiok petugas dari Kekaisaran? Kalau cuma itu, jangan khawatir Takkan ada petugas dari pusat berani beroperasi di sini tanpa izin Tikuantaijin Dan pelindung tempat ini adalah Tikuantaijin sendiri Yosyaung HOU pura-pura mengangguk-angguk dengan lega, tapi diam-diam membatin dalam hati, luar biasa orang yang namanya Lemsahai ini Di Kisyoong Kuan dia membuka rumah pelacuran Bang Ho Alin, dan di Long Kuan dia menjadi pelindung para penjudi dan pemadat Di sini benar-benar aman Bagaimana desak seorang penjaga? Bagaimana kalau aku lihat-lihat dulu di dalam, supaya bisa kulaporkan kepada majikanku nanti? Yosyaung HOU balas bertanya Kedua penjaga itu saling memandang, lalu sama-sama mengangguk Salah satu dari mereka lalu berkata, silakan masuk Sambil tersenyum ramah, Yosyaung HOU pun melangkah masuk Setelah Yosyaung HOU lenyap ke dalam gedung, salah seorang penjaga itu bertanya kepada Kawannya, orang itu kira-kira berbahaya atau tidak? Ya? Maksudmu, penyelidik yang dikirim dari Ibu Kotapahia? Ya? Belum tahu Bicaranya tidak berdialek hopak, jadi kira-kira saja ya bukan orang pak hia Tapi sebaiknya kita awasi terus Kenapa tadi tidak kita usir saja? Tik Antai Jin berpesan agar kita menyaring langganan sebanyak-banyaknya, tidak boleh usir begitu saja Lagi pula, belum pasti dia itu matu-mata Siapa tahu dia benar-benar punya seorang majikan kaya yang bakal menjadi langganan kita, kan untung besar? Banyak penduduk longkan sendiri yang sudah terlalu melarat untuk membuang uang di sini Jadi? Ya seperti kataku tadi Kita perlakukan dengan hormat sebagai tamu, tapi sambil kita awasi terus Kawannya bungkam, tapi wajahnya tampak gelisah Hi, kenapa kau kelihatan khawatir? Itu tidak perlu Seandainya orang-orang pak hia tahu apa kegiatan Tik Antai Jin di sini, mereka bisa apa? Tik Antai Jin sebentar lagi akan menjadi keluarga pangeran Inkong Beng, seorang bangsawan yang berpengalaman di Pak Hia Jangan khawatir Tapi, tidak perlukah kita laporkan kepada Tik Antai Jin? Ah, belum perlu Tapi ada baiknya kalau kita laporkan saja kepada Tio Chiang Kui, pengurus Tio Baik, aku laporkan dulu kepada Chiang Kui Lalu salah seorang dari kedua penjaga itu masuk ke dalam, untuk membisiki pengurus rumah judi dan madat itu Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua yang kurus muncul di depan gedung itu Si penjaga langsung menyambutnya sambil tertawa Eh, Uilasem, masih juga kau punya Nyali untuk datang kemari, setelah semalam kau habiskan 150 tahil Si tua Uilasem menjawab Jangan khawatir, aku tidak datang dengan kantong kosong Baru saja aku jual kebon semangkaku, dan sekarang uangnya akan ku jadikan modal untuk merebut kemenangan Si penjaga tertawa Memang begitulah seharusnya semangat laki-laki sejati, pantang menyerah Jangan seperti si tua koan itu Baru kalah 10 tahil saja terus tidak berani datang lagi kemari Uilasem tertawa bangga sambil membusungkan dadanya Lo, ya jangan samakan aku dengan si tua koan itu Dia takut kepada istrinya, memalukan sekali laki-laki kalau sampai begitu Kalau aku, hem, begitu istriku cerwet dan coba-coba menghalangi kesenanganku Langsung ku gambar mukanya Si penjaga mengacungkan jempolnya, betul Kau betul Kalau tidak sekarang berusaha mengubah nasib, mau kapan lagi? Mau bekerja keras seumur hidup di kebon semangka Perempuan memang tidak tahu urusan, bisanya merintangi saja Kau tergolong lelaki yang hebat sehingga sanggup menyingkirkan rintangan istrimu Uilasem tertawa terkekeh-kekeh Eh, omong-omong, lo sem, kebun semangkamu itu kau jual kepada siapa? Tanya si penjaga tiba-tiba Kepada Huchong Peng Ah, tolol benar kau ini Bukankah pernah ku katakan bahwa Tiko Antaijin juga berminat membeli kebunmu? Kenapa malah kau jual kepada Huchong Peng? Kalau kau jual kepada Tiko Antaijin, pasti harganya lebih tinggi Yah, sudah terlanjur Ya sudahlah Sana masuklah, semoga menang banyak Sambil tertawa bangga, Uilasem melangkah masuk dengan gagahnya Siap mempertaruhkan harta kekayaannya yang terakhir Seluruh uang hasil penjualan kebon semangkanya Sementara itu, Yosyaung HOU sudah sampai ke ruangan dalam Di ruangan itu banyak orang, bergerombol-gerombol di sekeliling meja-meja peruntungan Mereka berteriak-teriak, menyoraki gerak dadu kecil yang bisa membuat mereka kaya atau melarat dalam sekejap mata Kalau gerak dadu berhenti, mereka ada yang bersorak gembira, melolong sedih, menepuk-nepuk jidatnya, melompat, mengebrak meja, atau merayu sesama penjudi untuk meminjami uang lagi Dan seribu satu macam olah lainnya Yosyaung HOU jadi merasa agak asing berada di tempat itu Seandainya dirinya sendiri mengantongi banyak uang, rasanya memang sulit melepaskan diri dari tarikan godaan yang begitu kuat di tempat itu Di situ, kehendak sendiri menjadi kabur, tenggelam oleh arus suasana yang begitu kuat Eh, beginilah kiranya yang namanya berjudi itu, pikir Yosyaung HOU yang memang baru pertama kali melihat dengan matanya sendiri Ia berjalan perlahan memutari ruangan itu, dan tak seorang pun menggubrisnya Dilihatnya seorang lelaki duduk sendirian di pojokan, sambil memegangi kepalanya erat-erat Ia sudah kalah ludes dan tak berhasil mencari pinjaman uang Mau pulang juga tidak berani, sebab di rumah pasti istri dan mertuanya sudah siap menanyakan mana uang daganganmu Dan ini ia sedang memikirkan pemecahan masalahnya Ada tiga pilihan Tali, racun, pisau Ada juga pilihan keempat, kalau ada karamatinya mau sedikit gagah dan berbau kepahlawanan Berdiri saja di tempat ramai, lalu berteriak mengeritik lem sehaya Tung HOU Congpeng Maka esok harinya pasti batok kepalanya sudah tergantung di puncak sebatang bambu panjang yang ditancapkan di perempatan jalan Tentu saja Yosyaung HOU tidak tahu apa yang sedang dipikirkan si penyendiri itu Ia terus berkeliling ruangan Tiba-tiba ditemuinya sebuah pintu lain yang digantungi tirai Ia singkapkan tirai itu dan melihat sebuah lorong pendek yang berbelok di ujung sana Ia pun memasuki lorong itu Suara hiruk pikuk di ruangan judi semakin sayup di belakangnya Sampai ia tiba di sebuah ruangan yang banyak manusianya juga, namun sunyi Suasana di situ remang-remang, sebab penuh dengan asap tebal yang baunya agak memusingkan kepala Orang-orang di ruangan itu semuanya bersikap senaknya Ada yang duduk di bangku sambil mengangkat sebelah kaki, duduk di lantai menyandar tembok, atau tiduran miring di lantai atau di atas depan Semuanya memegang bumbung bambu sepanjang 1 meter yang kedua ujungnya tertutup rapat, kecuali sebuah lubang kecil dekat mulut, yang sebentar-sebentar diisap, dan sebuah mangkuk-mangkukan kecil dari tanah liat di ujung lainnya, menghadap ke atas Tiap kali mangkuk-mangkukan kecil itu ditutup dengan telapak tangan, lalu orangnya mengisap dari ujung lain dengan mati meremelek karena nikmatnya Kesamaan lainnya, orang-orang itu bertubuh kurus, bermuka kuning pucat, mati setengah terpejam dan berair, dan sikapnya acuh-ta'acuh Yosyao Hao menonton dengan tak habis pikir, bagaimana semeter bumbung bambu itu bisa memabukan pemegangnya sehebat itu Ia terkejut ketika seorang lelaki tua mendekatinya sambil tersenyum-senyum, dan menyodorkan sebumbung bambu yang bentuknya sama dengan lain-lainnya Mau mengisap candu, saudara? Ini sudah diisi Yosyao Hao menggeleng dan menjawab, aku hanya disuruh oleh majikanku untuk melihat-lihat dulu tempat ini Dan aku harus segera kembali untuk melaporkan Oh, begitu? Baik, baik Jangan lupa mengatakan kepada majikan saudara bahwa candu di sini bermutu nomor satu, tidak tertandingi oleh rumah-rumah candu di seluruh wilayah kekaisaran Kami menunggu kedatangan majikan saudara, dan siap dengan pelayanan yang memuaskan Ya, ya, aku permisi, sahut Yosyao Hao Sekilas diliriknya bumbung bambu yang ditawarkan itu seolah menatap seekor ular berbisa Lalu ditinggalkannya ruangan penuh asap memabukan itu Sambil berjalan di lorong yang menghubungkan tempat para pemadat dengan ruangan judi Yosyao Hao menarik nafas beberapa kali dan dihembuskannya kuat-kuat, sambil meredakan debar jantungnya Pikirnya, sorga atau neraka kah tempat ini? Kenapa lem sahai sebagai tikuan malah menghancurkan kehidupan rakyatnya sendiri dengan menyelenggarakan tempat macam ini? Tempat di mana jasmani dan moral orang banyak dihancurkan secara besar-besaran Ia tidak menemukan jawabannya Tiba-tiba dari arah ruangan judi terdengar suara teriakan-teriakan serta gedubrakan meja kursi yang terbalik Mungkin ada penjudi-penjudi yang berkelahi, pikir Yosyao Hao sambil mempercepat langkahnya keluar dari lorong itu Ia menyingkapkan tirai, dan tercengang melihat apa yang terjadi Di ruangan judi itu memang telah terjadi perkelahian, bukan antara sesama penjudi Melainkan antara beberapa tukang pukul di tempat itu melawan seorang yang berpakaian ringkas hitam-hitam Kepalanya pun tertutup kedok hitam kecuali sepasang lubang untuk matanya Sedangkan para penjudi merapat ke tembok, memberi tempat luas untuk perkelahian itu Ada tujuh tukang pukul sebenarnya, tapi yang masih berkelahi tinggal lima orang, sebab yang dua orang lagi sudah menggeletak di lantai Hebat orang berkedok ini, pikir Yosyao Hao U kagum Memang pantas kalau ia kagum Orang berkedok hitam itu bertubuh ramping dan agak pendek untuk ukuran lelaki umumnya Setelah bertempur sekian lama belum juga menunjukkan tanda-tanda akan dikalahkan lima orang lawannya yang kekar-kekar itu Bahkan tangan kiri si kedok hitam nampak tidak leluasa untuk ikut bertempur Sebab membawa kantong besar yang berbunyi gemerincing, yang agaknya berisi uang Pencuri lakne, kembalikan uang itu dan serahkan dirimu Atau kawakan mengalami kesulitan hebat di kota ini Bentak seorang tukang keperuk sambil menyerbu bagaikan kerbau kesurupan Dua tinjunya yang besar dan keras itu melayang bersamaan ke arah muka dan perut si kedok hitam Si kedok hitam licin sekali berkelit ke samping, sambil agak menunduk Lalu tiba-tiba melakukan terjangan dras dengan tendangan yang mengenai pinggul lawannya Sungguh hebat bahwa tubuh yang kecil dan ramping itu memiliki kekuatan hebat yang sanggup mengangkat dan melontarkan sasarannya sampai mencelat membentur tembok Kemudian roboh tak sadarkan diri Satu lagi lawan si kedok hitam berkurang Si kedok hitam mengangkat kantong di tangan kirinya, digoyang-goyang sehingga Gemerincing, dan berkata mengejek, ambil ini kalau kalian mampu Kalau tidak, uang yang merupakan hasil kesengsaraan penduduk longkoan ini biarlah aku kembalikan kepada penduduk yang menderita Diam-diam Yus Yauhao mengangguk-angguk, menyetujui tindakan dan ucapan si kedok hitam itu Bangsat geram seorang tukang keperuk Kawan-kawan, gunakan senjata Seandainya dia terbunuh, takkan ada yang menghukum kita Empat orang tukang keperuk yang tersisa segera mengeluarkan macam-macam senjata Seorang bersenjata golok besar, seorang lagi bersenjata pentung besar, seorang lagi sepasang belati, dan ada seorang menguraikan seutas rantai panjang yang tadinya melilit di pinggangnya Ketika deru senjata mulai memenuhi ruangan itu, para penonton semakin merapat ke tembok, yang dekat di pintu segera kabur keluar Menghadapi empat lawan bersenjata ternyata si kedok hitam tetap tenang-tenang saja bertangan kosong, sehingga Yus Yauhao agak mencemaskan nasibnya Tanpa sadar, perasaannya yang terdalam telah memihak si kedok hitam, tak peduli orang itu dimaki sebagai pencuri laknat oleh para tukang keperuk Para tukang keperuk mulai berputaran mengambil posisi, kemudian menyerbu Ada sebuah meja terbalik di tengah ruangan, sehingga keempat kaki meja mendungak ke atas bagaikan tiang-tiang kecil Di luar dugaan, si kedok hitam melompat naik untuk menginjak salah satu kaki meja, dan ketika senjata-senjata muslim mulai mengancamnya Dia berlompatan di antara keempat kaki meja itu, seringan seekor kupu-kupu di antara bunga-bungaan Keempat lawannya makin kalap, tapi juga makin putus asa Sekian lama gerak senjata mereka seolah memenuhi ruangan, tapi seolah-olah cuma untuk mengusir nyemuk, tak berhasil Menyentuh tubuh si kedok hitam yang bergerak cepat, ringan dan seimbang Bagus, bagus, Yus Yauhao mengangguk-angguk dengan sedikit lega Ketika itulah dari luar ruangan tiba-tiba terdengar derap kaki orang banyak, dan ada yang berteriak Para petugas dari kantor tikan sudah datang untuk menangkap penjahat para tukang keperuk yang mengeroyok si kedok hitam itu jadi gembira mendengarnya Mereka akan mendapat bantuan Tetapi, kegembiraan berubah menjadi kemalangan Sebab teriakan dari luar itu seolah juga memperingatkan si kedok hitam agar cepat-cepat menyelesaikan keempat lawannya Agar jangan sampai tertangkap oleh petugas-petugasnya tikan, yang entah berapa banyak jumlahnya Maka si kedok hitam mulai meninggalkan kera bertempurnya yang hanya setengah main-main, menjadi ganas dan menekan Dan agaknya saat naas para tukang keperuk itu sudah tiba Ketika sebatang golok menyambar kakinya, si kedok hitam memekik nyaring sambil melompati kepala penyerangnya Tidak cuma sekedar lewat tapi juga menjejakan tumitnya mengenai ubun-ubun lawannya Si penyerang merasa kepalanya seolah-olah kejatuhan buah kelapa, pandangannya kabur seketika dan terjeremba proboh dengan kepala puyeng Dua lawan serempak menerjang dari kiri kanan, dengan pentung besar dan sepasang belati Namun si kedok hitam tangkas berguling di lantai Sambil terlentang, kedua kakinya bergerak menendang kedua arah, keselangkangan kedua tukang pukul itu Tetap kena anggota tubuh kebanggaan sekaligus kelemahan setiap lelaki Kedua lelaki tegap itu menjerit berbareng, berbarengan pula melepaskan senjata mereka, berbarengan pula mereka meringis sambil berjongkok dengan muka pucat, lalu keluar dari arena dengan lompat jongkok seperti katak Seumur hidup mereka, belum pernah mereka sekompak itu Si kedok hitam berguling dan meletik bangun Tukang pukul yang bersenjata rantai membentak Kena ia ayunkan rantainya secepat kilat, dan tahu-tahu sepasang lengan si kedok hitam telah terbelit kencang, seolah-olah diikat rangkap menjadi satu Hampir saja Yosyao Hao melompat ke tengah gelanggang untuk menolong Tapi ia batalkan niatnya, sebab melihat bahwa usaha untuk menolong si kedok hitam hanya akan merupakan tindakan yang berlebihan Si kedok hitam ternyata mampu menolong dirinya sendiri Sepasang lengan yang berbelit rantai itu lebih dulu ditekuk ke depan dada dengan telapak tangan tertangkup seperti orang menyembah Lalu sepasang tangan diluruskan kembali ke depan, satu garis dengan tegangan rantai lawannya Ketika lawannya sedang menarik rantai sekuat tenaga, rantai itu tiba-tiba lepas dari lengan lawannya Lalu melayang balik sehingga hampir menyabet wajah pemegangnya sendiri Cerdik sekali, Yosyao Hao tak terasa berdesis kagum Ia amat terkesan oleh kerusi kedok hitam melepaskan sepasang lengannya dari belitan rantai Tidak membuang banyak tenaga, tidak berteletelah seperti jurus-jurus murid-murid Kim Jiok Bun Diam-diam Yosyao Hao mengingat-ingat Kera itu Ia merasa mendapat pelajaran ilmu silat yang berharga Kera melepaskan diri itu memang sederhana Tapi kalau tidak melihat sendiri, barangkali baru bertahun-tahun kemudian pikirannya akan sampai ke situ Sementara itu, si kedok hitam telah meluncur mendekati si pemegang rantai dan menendang perutnya sehingga lawannya terbungkuk Disusul sebuah hantaman ke tengkuk, maka lawannya pun menggelosor ke lantai Setelah itu, si kedok hitam cepat menyingkir dari ruangan yang sebentar lagi akan dipenuhi petugas-petugas kantor tikuan itu Tapi tentu ia tidak bisa melewati pintu depan, maka Dia pun menerjang ke pintu ke arah ruang para pemadat, di mana Yosyao Hao sedang berdiri Mengira bahwa Yosyao Hao adalah salah seorang tukang pukul pula di tempat itu Si kedok hitam mengirim sebuah jotosan kilat ke dagu Yosyao Hao sambil membentak, roboh Karena sudah mengukur sendiri kemampuan para tukang kepluk yang tidak seberapa, kali ini pun si kedok hitam mengira akan dapat merobohkan Yosyao Hao dengan sekali gemerak Tapi alangkah kagetnya ketika pukulannya cuma menerpa angin, sebab lawannya telah berkelit dengan licin Agak tergopoh-gopoh si kedok hitam menyusulkan menghantamkan kantong uang di tangan kirinya ke muka Yosyao Hao, dibarengi tendangan dras kaki kiri ke arah perut Kembali ia terkejut Pukulan keduanya kena dikelit lagi, bahkan kakinya yang menendang dapat dicengkeram tumitnya Sadarlah si kedok hitam, bahwa tukang kepluk yang satu ini lain daripada yang lain Jurus ganas terpaksa harus dikeluarkan agar bisa cepat-cepat pergi dari situ Dua jari tangan kanannya tak ragu-ragu lagi menusuk ke metu Yosyao Hao dengan tipu Jiliong Jocu, dua naga merebut mutiara Lorong itu terlalu sempit untuk berkelit kiri-kanan, maka untuk menyelamatkan sepasang matanya, Yosyao Hao menjatuhkan diri terlentang di lantai Sedangkan si kedok hitam melayang bagaikan seekor harimau di atas tubuhnya, dan langsung kabur secepatnya Yosyao Hao melompat bangun Di tangannya masih tergenggam sebuah benda, yang ternyata adalah sepatu kiri dari orang berkedok tadi Sepatu yang berwarna hitam, namun melihat ukuran dan bentuknya, jelaslah itu adalah sepatu seorang gadis Jadi si kedok hitam yang begitu garang itu ternyata adalah seorang gadis Tunggu seru Yosyao Hao sambil memburu Ke arah larinya si kedok hitam itu Selain untuk mengembalikan sepatu, juga untuk menghindari petugas-petugas kantor Tikaan yang sudah menyerbu lewat pintu depan Setelah melewati Lorong, serta ruang tempat para pengisap candu sedang bernikmat-nikmat Ia tiba di sebuah halaman belakang yang digunakan untuk menumpuk perabot-perabot rusak Ada tembok setinggi dua tombak di seberang halaman, dan Yosyao Hao tanpa pikir panjang langsung ambil ancang-ancang, lalu melompat ke atasnya Di sebelah belakang rumah judi itu ada perumahan penduduk, dan Yosyao Hao tidak lagi melihat bayangan si kedok hitam itu Agaknya si kedok hitam tidak begitu bodoh untuk berlompatan di atas genteng sehingga gampang terlihat, melainkan memanfaatkan jalan yang berliku-liku dan bersimpang siur di situ untuk menghindari pengejarnya Yosyao Hao melompat turun ke sebelah luar tembok, dan mulai berjalan Ia mencari orang yang dapat ditanyainya, kalau-kalau bisa menunjukkan kemana larinya si kedok hitam itu Tiba-tiba dilihatnya di halaman rumah sederhana, seorang lelaki sedang duduk menganyam tikar Yosyao Hao segera mendekatinya dan bertanya, permisi, saudara Sudah lamakah saudara duduk menganyam tikaris ini? Penganyam tikar itu mengangkat wajahnya, dan Yosyao Hao agak kaget melihat betapa sepasang metel orang itu begitu tajamnya Dan keseluruhan sikapnya membayangkan kepercayaan kepada diri sendiri yang tak mungkin dipandang enteng Selain itu, sikapnya juga dingin, tidak bersahabat, karena Tau Yosyao Hao baru saja datang dari rumah judi itu, biarpun dengan melompati tembok belakang Tidak si penganyam tikar menjawab dengan dingin, lalu menunduk kembali untuk memperhatikan tikar yang sedang dikerjakannya Aku tahu, kau mau tanya apakah aku melihat seorang berpakaian serbah hitam ringkas, berkedok hitam dan membawa kantong luang Bukankah begitu? Nah, aku jawab, aku tidak pernah melihatnya sama sekali Itu bukan sekedar jawaban tidak tahu, tetapi juga memancing gara-gara Di satu bagian ia bisa menyebutkan secara teliti tentang si kedok hitam Di bagian lain ia mengatakan tidak melihatnya sama sekali Lalu, apa namanya kalau bukan cari gara-gara? Untungnya Yosyao Hao bukan benar-benar pegawai rumah judi itu Seandainya penganyam tikar itu berhadapan benar-benar dengan pegawai rumah judi yang rata-rata berangasan itu, perkelahian pasti tidak terhindar Yosyao Hao Ucuma berkata dengan mendengkol Saudara, antara kita tidak ada persoalan apa-apa Kenapa sikapmu begitu tidak ramah? Jawaban si penganyam tikar tetap dingin, tak kenal takut Buat apa bersikap ramah kepada anjing-anjingnya Lem Sehai, si pemimpin gadarungan yang suka memfitnah itu? Aku bukan pegawainya Tikan Omong kosong, kau datang dari rumah judi itu Kau tentu sedang mengejar dan berusaha menangkap si kedok hitam yang budiman itu Untuk menyenangkan hati majikanmu yang serakah itu bukan? Saudara menyebut orang berkedok itu budiman Bisakah menceritakan kepadaku? Sebagai jawabannya, si penganyam tikar tiba-tiba membanting tikarnya yang baru setengah jadi itu dengan sengit Lalu masuk ke rumahnya dan membanting pintu keras-keras sampai engselnya bergetar Sekilas Yosyaung Haou masih mendengar gerutuannya Bangsat! Anjing! Kadal! Kalau sudah waktunya, pasti ku cekik mampu si Lem Sehai itu Yosyaung Haou berdiri di luar pintu dengan rasa heran tak habis-habisnya Kenapa di dunia ini ada juga orang sekasar itu, yang terhadap orang belum dikenal pun sudah bersikap demikian? Akhirnya, ia masukkan sepatu si kedok hitam itu ke dalam bajunya, kemudian berlalu untuk coba-coba bertanya kepada orang lain yang mungkin lebih ramah Ia tidak tahu, bahwa si penganyam tikar itu masih mengintai dari sela-sela pintu Ketika melihat Yosyaung Haou berlalu begitu saja dan tidak marah, orang itu berdeca heran, dan berkata perlahan, eh, dia tidak marah Sejak, kapan anjing-anjingnya Lem Sehai menjadi sejinak kucing peliharaan? Aku justru ingin dia marah, supaya ada alasan untuk meremukan hidungnya, agar Lem Sehai marah pula Dia pergi begitu saja seorang bertubuh gemuk bertanya di belakangnya Ya, mungkinkah salah sangka? Mungkin diabukan orangnya Lem Sehai, biarpun datangnya dari arah gedung perjudian itu? Siapa kira-kira tidak tahu? Sesaat ruangan itu jadi sunyi, sampai terdengar si gemuk berkata dengan nada memperingatkan kepada si penganyam tikar tadi Siapapun anak muda tadi, aku tidak setuju kepada sikapmu yang berangasan kepada sembarang orang Itu bisa memancing datangnya kesulitan yang tidak perlu Bagaimanapun bencinya kau kepada Lem Sehai, seharusnya belajarlah sedikit menahan diri Sikap si penganyam tikar itu galak kepada Yos Yauh Hauh, bahkan Lem Sehai si penguasa kota juga berani dicacinya Namun di hadapan si gemuk itu, ia nampak begitu penurut, seperti murid alim di hadapan gurunya yang berwibawa Si penganyam tikar cuma mengangguk-angguk sambil menjawab Ya, ya, aku mengajakmu ke Longkoan ini untuk membantuku, karena kau salah satu yang terlihat dalam peristiwa sepuluh tahun yang lalu Tapi di sini kau masih saja membawa watak berangasanmu yang bisa mengacau urusanku Kalau kau tidak bisa mengendalikan dirimu, aku lebih suka mengembalikanmu ke penjara ibu kota Wajah si penganyam tikar menjadi cemas Jangan, jangan Aku berjanji akan belajar lebih sabar, dan akan membantumu sekuat tenaga menyelesaikan tugasmu Jangan-jangan janjimu cuma di mulut saja, tidak Aku sungguh-sungguh Kejengkelan yang nampak di wajah si gemuk nampak mengendor mendengar janji itu Bagus, aku maafkan keberangasanmu kali ini Sebaiknya kau tidak usah ikut-ikut mengurusi si kedok hitam itu Apakah dia memusuhi lem sehai, atau membela rakyat miskin dengan membagi-bagikan uang hasil rampasannya di rumah judi, itu bukan urusan kita Mengerti? Ya, ya, aku mengerti Sementara itu, Yos Yau Hau telah bertanya kepada beberapa orang, tentang kemana arah larinya si kedok hitam tadi Namun jawaban yang didapatnya jauh dari memuaskan Semua orang yang ditemuinya menjawab tidak tahu, meskipun wajah mereka jelas menunjukkan kebohongan, biarpun tidak sekasar si penganyam tikar tadi Tapi Yos Yau Hau tidak mengaksa Kesan yang didapatnya hanyalah, orang berkedok itu agaknya mendapat simpati penduduk di situ Dan penduduk berusaha melindunginya dari kejaran Yos Yau Hau yang disangka salah satu tukang kepluk di rumah Judi itu Makanya penduduk selalu menjawab tidak tahu biarpun dengan takut-takut Yos Yau Hau pun terpaksa menyerah kalah dan tidak mau bertanya-tanya lagi Ia berhadapan dengan batu karang maha kuat yang disebut simpati Simpati penduduk kepada si kedok hitam Matahari pun tergelincir miring semakin ke barat SF Malam tiba, tapi bagi Yos Yau Hau U si pengembara, tidak ada kesulitan untuk menemukan tempat untuk tidurnya Di salah satu sudut kota, diketemukannya sebuah rumah kosong yang sudah 3 per 4 bobrok Dan ia anggap itulah rejekinya Namun setelah ia melangkah masuk, ternyata ia cuma jadi tamu nomor 2, bukan yang pertama Ada orang lain yang datang lebih dulu Itulah seorang berpakaian hosio, pendeta, yang duduk di lantai dengan tunggung menyandar tembok rumutan Sepasang kakinya ditekuk rapat sehingga Lututnya menempel dada, dipeluk dengan kedua tangannya Wajahnya tidak terlihat, sebab terbenam di antara sepasang lututnya, dan terdengar dengkurnya yang perlahan Jubahnya dekil, sebuah kantong makanan tergeletak di sampingnya Ketika langkah hosio haou berbunyi tidak sengaja, hosio itu tiba-tiba mengangkat wajahnya tanpa kesan mengantuk Bahkan tatapan matanya tajam dan waspada Tanyanya, siapa kau? Hosio haou berdesir jantungnya melihat tatapan matu itu, mirip benar dengan tatapan si penganyam tikar tadi Sehingga diam-diam ia membatin, apakah kota Longkoan penuh orang-orang semacam ini? Aku harus lebih berhati-hati Maka buru-buru yosio haou merangkap sepasang telapak tangannya, menghormat dengan kera agama Buddha Sambil menjawab, sesama orang hendak numpang istirahat, bapak pendeta Oh, pendeta itu menyeringai, giginya putih berkilat Silakan, silakan Kalau aku membuat api sekedarnya apakah tidak mengganggu, bapak pendeta? Boleh saja Kalau mau makanan, aku juga membawa Ambilah sendiri di kantong sebelahku ini Aku mau teruskan tidurku, lelah sekali Terima kasih Si pendeta pengembara lalu mengubah posisi tidurnya Kini ia tidur miring meringkuk dan sebuah buntalan kain lusuh dijadikannya bantal Mukanya ditutupi dengan caping bambunya yang juga compang-camping Namun, sebenarnya tidurnya tidak bisa lagi senyenyak semula sebelum kedatangan yosio haou Ia cuma pura-pura tidur, sambil terus sebentar-sebentar mengintip gerak-gerik yosio haou Mana bisa tidurnya nyak, kalau harus dibarengi kewaspadaan demi keselamatan diri dari seseorang yang tak dikenal?